Ambil kayu di hutan, seorang kakek di Tidore diserang babi hutan, kini dirawat di rumah sakit. Seorang warga di Kelurahan Jikocobo, kota Tidore Kepulauan, digigit babi saat mengambil kayu bakar di hutan. Diketahui korban tersebut bernama Saban Sabtu, 56. Ia digigit babi pada Rabu, 22 Maret 2023, sekitar pukul 11. Atas kejadian itu, Saban Sabtu alami luka serius di bagian kaki dan pinggangnya. Kepala Kelurahan Jikocobo, Yaakub Taroka kepada Tribunternate.com mengatakan, saat ini korban sudah mendapat perawatan medis di rumah sakit umum daerah, RSUD, Tidore. Kejadian naas tersebut bermula saat korban mengambil kayu bakar di hutan belakang Kelurahan Jikocobo. Dia, korban, sedang ambil kayu bakar di hutan, saat dia dalam posisi duduk, hewan tersebut muncul dari arah belakang korban kemudian menggigit korban. Beruntung saat kejadian ada warga setempat yang berada dekat dengan lokasi kejadian, sehingga korban dapat pertolongan dengan mengusir babi dengan berteriak hingga babi tersebut lari. Saat korban digigit babi, ada warga di dekat lokasi kejadian dan berteriak jadi babi itu langsung lari, jelasnya. Setelah babi tersebut lari, korban kemudian dibawa warga kembali ke rumahnya, kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!